Gak apa-apa, aman aja Gila ya, mentang-mentang udah kurus Pake baju legbong Tunjukin badan udah rata Anjir Tapi gue waktu jaman badan gue kayak lu Gue juga pake legbongan sih Kayak lebih pede aja, iya gak sih? Enggak, ini gue sebenernya buat itu daleman gue Gue nanti mau pergi nih gue Mau apa? Mau belanja-belanja baju Gue ini buat daleman gue doang Tapi gue penasaran sih Lu awal kenapa tiba-tiba nge-gym tuh gara-gara apa? Disuruh cela Enggak, emang gue pengen Kan lu males banget anaknya Olahraga kayak males banget, berat banget Justru itu bro, gue streaming dari 2019 Iya Sampai 2022 lah ya 2022 akhir Itu yang masih konsisten tuh kan Terus Disitu gue juga mikir gue hidup gak sehat Makan gak teratur Mabok Polat tidur gak teratur Ya gue emang pengen berubah aja sih Enggak apa pemicunya Lu tuh udah ngomong itu dari jaman nimu masih ada anjing Lu bilang Net, gue tuh sampe kenal liver gue Gue udah gak bisa minum lagi Tapi lu tetep aja masih nakal Apa ya? Pemicunya sih gak ada sih Gue emang pengen itu aja Hidup sehat aja Enggak, tiba-tiba Kayak misalkan kalau gue Gue tuh pemicunya gara-gara bini gue Waktu pacaran tuh bini gue Kayak sering olahraga Gue liatin Olahraga mulu nih orang Lama-lama keracun gue Jadi akhirnya gue olahraga Kalau gue pemicunya Sebenernya gak ada Gue udah Kalau emang dibilang dadakan Gue gak dadakan Gue udah ngumpulin niat Segala macem tuh dari tahun lalu Jadi pas cewe gue balik ke Indo Kan bareng banget tuh Sama gue terus Nah disitu gue mau ngejim bareng niatnya Sebenernya Cuman Gue disitu belum niat Kayak Ah udah gak jadi dah beb Sayang kan Sayang bro Kalau gue belum niat Belum konsisten Belum apa-apa Ya udah Ini udah jalan berambungan Gue ngumpulin dari tahun lalu Udah sebulan-seminggu Sebulan-seminggu Turun berapa kilo lho? Gue gak ada turun Berat gue masih stay di 78 79 Masa otot gue naik ya? Masa otot gue naik Lemak gue berkurang Anjing Oke Terus nih ngobrolin apa nih bro? Enggak Gue mau ngobrolin soal Sebagai lu Best marketing GTA di Indo Best marketing? Enggak lah bro Kalau gue best marketing ya Server gue Pelayarnya paling rame lah Lah emang enggak? Enggak lah bro Pasti banyak server-server yang lebih rame kan? No Gue maksud gue gini loh Lu tuh dari zaman gue kenal lu Mulai Kayak Aneh Menyimpang Karena lu biasanya tuh Dari ML Lu muncul tuh Mobile Legends Terus gue undang lu tuh di acara Gue nge-host juga tuh Acara NMA NIMO ya NMA ya Iya NMA Terus lu ngebahas Soal akhirnya GTA Kayak Kayak lu tuh Influencer dari Mobile Legends Purple Air Mobile Legends Tiba-tiba ke GTA Terus lu mulai Kayak racunin anak-anak pelan-pelan gitu Terus pada akhirnya iya Akhirnya bisa Akhirnya nagi Sampai ke Impossible Lair Poyur dulu tuh Luminar kan Eko aja lu sampe bisa Itu gue juga kaget loh Gue pikir Eko tuh Ujung-ujungnya cuma kayak Ah paling orang belakang doang Gak bakal main Karena gue ketemu Eko pun juga dia bilang Itu apa sih Net Cara mainnya gimana sih Apa sih serunya Netman itu Sekarang main Cara ketagihan kan Iya Itu lu Awalnya apa Awalnya karena emang lu Doyan dulu Lu keracun dulu sama temen Terus sampe akhirnya lu ngeracunan anak-anak ngol itu Awalnya gimana awal ceritanya Jadi gini Gue kan awalnya kan Gue emang yang kayak lu bilang Gue streamer emel kan Terus gue Waktu itu sempet kayak Kan gue dulu sama Isan Sama YP gitu-gitu kan Terus kayak si Isan tuh kayak mulai Aduh bosen nih Kayak cape lah main-main mulut Tiap hari kan Cari game lainnya Nah terus disitu Jaman-jamannya dulu Back to school Itu 2019 ya 2019 akhir ya Itu diajakin Mas Hypno main disana Dulu back to school Masih pelayaran masih berapa Masih 30-40 gitu Tunggu ini tuh jaman Nemo lu Lagi streaming nyari jam Iya Terus Gue Disitu main lah Disitu gue juga kena Mas Hypno Mas Hypno yang ngajarin gue guys Hypno Riza Mas Hypno? Iya Hypno Riza Gue dulu ngerp sama dia tuh Sama dia Sama Isan tuh Akhirnya kita ngerp Disitu di BTS Gue masih asal-asalan tuh mainnya kan Masih gak jelas lah Boren ya Kalau kata orang boleh Bucarin dulu Ya itu Gue awal mula gue main RP Gue disitu Gue awal mula nya Gue pernah ketemu Mas Hypno 2019 tuh Di acara gue nge-host di GTV Dia juga ngajakin gue main RP Terus gue bilang ke Mas Hypno Gak akan Mas gue nyentuh RP Ntar kebalik dunia gue Gue bilang gitu Sekarang betulnya nyentuh Tapi emang seru net Jadi itu gue awalnya tuh Emang mainnya tuh Kayak ngikut Isan aja Gue sebenernya Kan gue dulu kan Kayak satu branding kan Evil kan Iya betul Di ML itu Gue satu branding Cuman kayak Yaudah lah Niatanya gue ngikut Isan aja Main gituan kan Cuman lama-lama kayak ini Game seru juga kan Akhirnya gue main Gue main Isan udah berhenti Gue tetep main Gue lanjut terus Sampai disitu Pasar gue sempet rusak Pasar ML gue sempet rusak Nimo gue Yang biasanya gue di Nimo itu 15-20 ribu ya Itu gue sempet ngalamin Itu sampai 500 net 500 men GTA lo 500 Tapi ini ceritanya nanti Pas 500 ini nanti Jadi udah tuh Gue main Akhirnya kan gue Konsistensi gue Pada saat main ML Hilang kan Nah disitu akhirnya Yaudah lah Gue bisa tuh Sama Isan Sama YP Gara-gara Emang gue sendiri Gak konsisten di ML Gara-gara gue ketagiin kita ya bro Ketagiin kita ya Tapi disitu gue Akhirnya gue ngebuat Alter Life Disitu Bareng ko Delwin Itu 2000 2019 juga Loh Lo berarti cuma Berapa bulan doang Belajar Iya main di BTS itu beberapa bulan doang Jadi Kita waktu itu Gue main Lagi gila-gila yang main Terus Server itu Diserang mulu net Di jodlos mulu Don mulu Nah disitu Kodelo juga baru main Kan dia lagi seneng juga tuh Yaudah akhirnya Kok kita buat server aja Gue disitu masih Pemikiran Itu lah Mungkin kayak Ah gue buat server Kayak gue bisa lebih bagus nih Gak bakal jodlos Ternyata gue buat server Awal-alter Buset Gue diajar abis juga bro Stress gue Gue ampe nangis Gue perannya Ngentot nih anjing Susah banget bro Tapi Wak Kalau boleh tau Dan kalau lo boleh Menjawab Itu di DDoS tuh Paling parahnya tuh Bakal ke finansial gak sih Untuk kayak ngeluarin berapa duit Atau berapa gimana Bisa Bisa ke finansial Jadi DDoS itu kan kayak makan Kayak makan kuota lah ya Kuota hosting gitu loh Jadi ibaratnya Aduh gue gak terlalu ngerti sih Cuma gue sempet dijelasin gitu loh Jadi DDoS itu kan dia kayak nge-spam IP Atau nge-spam Apa ya? Virus apa gimana sih? Lu bukan nih Ini ada dua jalur nih Terus jalurnya tuh kayak di-spam-spam gitu loh Jadi nge-lag Nge-lag Gak doang nih Koneksi buat ke server Yang dipake user-user Terus di-spam-di-spam Akhirnya nge-lebihi kuota gitu Ngerti gak? Oh Jadi mandat ya Gue dulu Sampai gonta-ganti hosting Gue dulu jaman-jaman alter Awal-awal ya Gonta-ganti hosting Sebulan bisa sampai 4 kali ya Hosting tuh Nah itu Ini yang mungkin gue juga gak ngerti Sebagai orang awam ya Hosting tuh emang Apa? Dan emang mahal Atau gimana sih? Sama-sama Gue sebenernya juga awam ya Sebenernya hosting itu kayak Lu buat server Tapi kan server itu gak bakal jalan Kalau lu gak ada jaringan Atau apa Ngeri gak sih? Jadi kayak server doang Yang gak bakal bisa online gitu loh Lu gak bakal bisa main sama orang Sebenernya buat server doang bisa Sebenernya buat server doang bisa Sebenernya kalau Hosting itu kayak apa ya Gue udah gak terlalu ngerti Ini harusnya lu podcast-in developer lah Ini bukan gue Ya kan barangkali lu punya pengalaman Bikin server Lu tau gitu loh Gambaran luarnya aja Dasarnya aja kayak Hosting ini Apa ya Kayak lu HP Jadi lu ada HP nih Kan lu bisa lu mainin nih Cuman kalau lu kayak gak ada kartu Atau paket ada Lu gak bisa internetan kan? Iya maksud gue Untuk bayar si HP itu tuh Berapa? Hosting itu kayak misalkan Ngawarin lu Sekali hosting 10 juta Atau 20 juta Hosting itu tergantung Ada level-level Ada yang bagus Ada yang enggak Biasanya yang dipakai itu Sewa server Ya itu bisa 5-10 Ada yang lebih Ada yang lebih gitu 5-10 untuk setahun Atau perbulan? Soalnya Kenapa bisa mahal? Karena sewa server juga Server sekalian jaringannya Hostingannya itu Jaringan Nah lu tau gitu loh Untuk bikin server tuh Ternyata tidak Murah dan bahkan Tidak gratis Harus bayar gitu Berarti lu nombokin banyak dong Di awal-awal sama Kodel Win Gue dulu di alter ya Net ya Zaman-zaman di alter Apalagi pas Awal-awal diserang itu Net Gue Gue sempet Even kayak waktu itu Pasar gue hancur ya Tapi kan gue tetap Alhamdulillah tetap dapet gaji Dapet HR ya Walaupun WHR gue yang tadi ya berapa Cuman turun-coba Tapi gue tetap dapet gaji Itu gue sempet Nalang-nalangin Gaji-gaji developer Admin di sana Itu dari gaji Lu sepribadi Iya Karena gue Saking saya Kayak cinta aja gitu loh Gua server cintai Gua passion bro Seru Soalnya seru Udah itu gue main Terus ya Akhirnya disitu kan juga Pasar GT waktu di Nimo itu Masih sepi banget kan Kalau ada pasarnya Ya itu gue Ya gue Alhamdulillah gue bisa ngebangun Pasar GT gue sendiri gitu loh Yang dimana Tadi ya gue ML 15-20 ribu Terus turun Gue sempet turun Ngalamin sampe 500-1000 ribu Itu gue di Nimo Terus naik lagi Jadi 10 ribu sampe 20 ribu Setiap gue main ERP Wah itu gue seneng banget Itu kayak achievement gitu loh Buat gue Karena gue ngelakuin itu ya Gue pribadi ngerasanya Gue ngelakuin itu Gue sendiri gitu Jatuh Jatuh Apa Naik turun ya Pada gue Apa Saat gue streaming itu gitu Titik balik lo sampe Bisa dari 500-15 ribu lagi Itu karena apa? Karena lo udah mulai ngundang Anak-anak ML atau? Iya Gue Jadi Gue tuh sempet Gimana ya Nama juga marketing kan Server Server itu butuh influencer Atau butuh streamer Untuk menarik peminat Karena mau server lo sebagus apapun Ini sebenernya basic Basic di bisnis sih Mau Mau produk lo sebagus apapun Kalau emang kagak ada yang memperkenalkan produk lo keluar gitu loh Itu gak bakal laku Gak bakal ada di pasaran Ngerti ya Ya akhirnya disitu gue coba lah Gue ajak-ajak yang kayak streaming Mulai dari yang kecil-kecil dulu Yang viewernya kayak di bawah 10 ribu Di bawah 5 ribu Yang kecil-kecil kayak si Queen Gue ajak Sampai dia gue beliin GTA dulu si Queen Oh iya Banyak Iya Mulai disitu banyak Terus Dari situ Gue tuh sebenernya Yang gara-gara awal tadi Yang gue gila GTA itu Gue kan sempet Kayak Slack lah Sama anak-anak Eville Gara-gara gue gak konsisten kan Cuman disitu gue mulai Gue minta maaf Segala macem Gue approach mereka Gue ajak mereka main Akhirnya mereka main Mulai dari Eville disitu Pasar Alter juga naik langsung disitu Net Pelayaran gak main Yang tadinya Kayak pelayaran Cuman 80 Sampai 100 Disitu udah mulai tuh 120 Ngantri Naik lagi ke 140 Ngantri gitu-gitu loh Masih masa 150 kan itu Dulu Dulu sempet sampai 200 250 Oh oke Terus Mulai dari Anak-anak Eville tuh Kayak Isan Mulai main Segala macem kan Bajak tuh Akhirnya yaudah Gue coba Gue coba apa Ituin satu-satu lagi tuh Kayak Pro player-pro player Yang WhatsApp WhatsApp gitu Yang kayak Apis Eh sebelum ke Apis Lu ada lagi tau Max Emang masih sempet main Anti-make main Net Itu gue yang ngajak Gue DM Soalnya Apis tuh Apis yang akhirnya Nularin gue Akhirnya gue main Itu anti-make Anti-make tuh gue DM Max Ayolah Gue DM Max Ayolah Bantuin lah Server gue Ramein gitu Gitu net Terus gue Udah akhirnya disitu Mulai banyak bro Koyur Layar pada main kan Pada itu kan C, G, P, G, P Udah mulai pada main Cuma Mas Ekodong belum main Udah tuh Disitu Cuman ya tetep lah Banyak drama-drama Yang akhirnya Alter pada saat itu Gue putusnya buat ganti itu Ganti Itu ya Versi ya Jadi alter V3 V2, V3 V1 itu ibaratnya Pembuah awal mula lah Banyak Banyak lika-liku juga Kayak diserang Segala macem Akhirnya Ganti ke V2 Di V2 banyak kan drama Segala macem Akhirnya di V3 Di V3 ini Picknya alter pada saat ada gue Maksudnya pada saat Jamannya gue lah Picknya disitu Emang V1 V2 kan juga Udah ada lo dong Kan lo yang Iya tapi gue ngerasa Naiknya tuh di V3 ini net Karena di V3 ini Itu Player itu Sempat 250 Itu ngantri net Awal-awal Soalnya gue main Deltar tuh V3 V2 tuh gue sempet Nyentuh sekali Cuma gue gak nagih Karena gak ada yang ngajarin Saat itu Wak Jadi gak ada yang nuntun Bener-bener dituntun Gue big thanks sama Reddy sebenernya Wak Itu Reddy tuh V3 Dia ngajarin gue dari awal banget Bener-bener dituntun Pelan-pelan Sampai akhirnya Udah nagih terus tuh Main GTA terus Gue seneng banget itu Disitu net Kayak Ajar nih Gue udah dari ngalamin Dari server diserang Dari awal Di habisin kan Ngelewatin drama-drama Gede Akhirnya pada saat Sampai di titik V3 Itu peaknya tuh Thanks juga kan Buat partner gue Selalu ada Kode Elwin Cuman ya udah lah Udah itu kisah Gue ada waktu di alter ya Kayak gitu Nah Lu menyinggung Kode Elwin Gue jadi pengen lompat Sedikit pertanyaan nih Kenapa lu gak ajak Kode Elwin? Kenapa lu tinggalkan dia? Kenapa ya? Ya karena mana mungkin lah Kan Lu dari namanya alter life Itu brandingannya dia Jadi gini Awal buat net ya Gue buat sama Kode Elwin nih Oke deal Set segala macem Nama Yaudah terserah lu Akhirnya namanya kan Maka alter life kan Alter life itu Diambilnya kan dari alter ego Ya udah secara gak langsung Itu brandnya dia juga Ngerti gak? Ya Ya sekarang kayak Lu punya Apa ya Lu kayak punya team Contoh lu ngebuat team sama gue Ya gue pisah Ya masa lu mau gue ajak juga Timnya siapa yang ngurus nanti? Bener gak? Kenapa Masa tutup? Betul Betul Maksud gue kenapa lu akhirnya Mutuskan untuk berpisah Ketika lu bilang tadi sendiri Sahabat sejoli lu Apa tadi lu bilang? Karena Partner lu Gue Kan gue sebenernya Sempet ditawarin Mas Eko tuh udah lama Ini kedua kalinya Makanya yang kedua ini Gue terima net Jadi awalnya Awalnya itu pada saat V3 awal-awal Mas Eko udah sempet nawarin Cuman gue tolak V3 awal-awal tuh GPX udah ada belum ya? Udah Belum ya harusnya? Udah Yang pertama kali Harusnya udah ada Udah ada GPX Gue gak mau Cuman mungkin Karena gue udah capek juga kali ya Kayak Mau nyari suasana baru juga Terus ini gue ngeliat Dari segi realistisnya Net Kenapa gue terima tawaran ya Pada saat kedua itu Ya udah pasti dong Dia bawa Masa yang banyak Segala macem Ngerti gak? Ya Ya itu udah terjadi kan Marketnya bagus Tanpa Tanpa susah payah Kayak gue dulu Yang gue laluin dulu Marketing Setuju Ya itu Gue dari segitu ya Ya di satu sisi Gue udah capek juga Mau cari suasana baru Karena disitu ya Monoton gitu-gitu aja Ya tapi Masalahnya lo juga Kalau bisa dibilang Dulu market alter lo Itu juga Kuat gitu loh Banyak engagementnya Orang-orang tuh Jadi exposurenya juga Nambah Itu pada saat zaman Nemo Nemo gak ada Turun kan Iya sih Kita harus evolve bro Iya sih Situasi kita harus evolve Betul Harus mengikuti perumahan zaman juga Iya betul-betul Dan keadaan Dan ini yang menarik juga ya Maksud gue Ketika Gue melihat Gue gak tau server lain Atau developer Atau Owner-owner server lain Seperti apa ya Tapi gue melihat lo ini adalah Lo adalah Owner dari Sebuah server Lo tuh di alter Tapi lo Itu juga mau Untuk main ke server lain Kayak secara gak langsung Lo tuh tetap mau Untuk kayak Belajar di server lain Tapi secara gak langsung juga Lo tuh Membrandingkan server lain juga Tanpa lo sadari Di live lo Dan lo mau melakukan itu Itu kenapa Itu dulu Itu dulu kan Kenapa lo berani melakukan itu Karena Ya balik lagi bro Itu namanya Tag and give Ngerti gak Gue nge-tag pelajaran Wah ini ya Sesuatu yang baru Yaudah gue pasti Masa gue gitu doang Ngambil doang Berarti gue harus Adagi sesuatu doang Dan yang bisa gue kasihkan Pada saat itu kan ya Cuman Ya exposure Betul Gue ngenalin Yaudah itu Ya tag and give aja Tapi itu sebenernya jadi problem gak sih Untuk server lo sendiri Saat itu di alter Enggak juga sih gue Jadi lo gak ada larangan Kayak Lo gak boleh ya Menjadi server gini-gini Kan pasti kan Kayak ada Something new gitu Nanti yang gue bawa Ke server gue pada saat itu Dan memang akhirnya Akhirnya lo dapet belajar banyak kan Dari lo main ke server orang V3 V3 Jadi kayak gimana Iya betul Seru gak Seru 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 lah bro Nah Sama gue juga pengen Gue banyak pengen nanya sebenernya Wak Makanya gue tuh pengen Pengen minta waktu yang banyak ke lu Gue gak mau mepet Jumatan Tadi kita sebelum Jumatan nih Karena gue tuh banyak pertanyaan nih Pengen gue tanya ke lu Terutama lu sebagai Owner server Lu mau main di server orang Lu mau membrandingkan server orang Lu mau belajar lagi sama orang Baru Dan lu terapkan ke server lu Yang bahkan di eksekutif pun juga Gue yakin tuh banyak banget ilmu yang Lu ambil dari banyak orang Dan lu terapkan di server Tapi kenapa Dari jaman alter Sampai sekarang pun eksekutif Lu tuh masih tetap orang yang sama Kadang-kadang Awal lu tuh menggebu-gebu Puk main Terus buat RP aneh-aneh Kocak lucu Seru Apa semua lu mainin Tapi di tengah-tengah Lu menghilang Puff Hilang Entah lu main Valorant Entah lu buci Entah apa Dari jaman alto lu juga gitu Lu cekain tuh kalau terus hilang Sekarang pun juga lu sama Why? Kenapa? Karena lu udah cukup puas dengan hasil Atau apa? Enggak, gak puas Gue kalau lu mau tau ya Gue kalau ada di kota Gue tau apapun yang terjadi di kota Karena lu Ya Lu dari community Lihat discord Atau nonton streaming Mungkin Bagi beberapa orang Gue udah Termasuk baru ya main RP Cuman menurut gue Gue udah lumayan lama Dari 2019 Sampai 2023 bro Main Empat tahun Mau masuk empat tahun Mau masuk empat tahun lah Ya Bosan aja Capek Cuman Ya balik lagi Gue ada sesuatu Ada tahun jawab Sekala macam Gak bakal gue lepas lah Gue tetep ngurus Gue kalau lu mau tau Gue sebenernya ada di kota Cuman kayak siang ke sore Paling malah Kajam 7 jam 8 Nah kenapa lu gak live-in aja Gue Kalo nge-live ya Gue nge-live udah capek sih Gue pepapun gue live stream Gue Kalo dulu di Nimo Ada target Ada Gaji pasti gitu loh Terus sekarang lu nyari Saweran doang gitu loh Kalo gak ada yang nge-nyawer Udah dapet capeknya doang kan Tapi kan Kalo lu sih gitu ya Gue capek Ya gue mainnya Tetep main Cuman gue gak streaming gitu loh Tapi lu pernah berpikir gak sih Ketika lu itu Memang kayak Kasarnya gak dapet apa-apa Dari streamingan lu Tapi banyak orang-orang itu Yang rindu yang kangen Ngeliat lu Ngeliat kekonyolan lu Iya Karena itu Gue gak vakum 100% Gue bakal nanti nge-live Cuman nge-live iseng doang Udah paling kayak 2 jam 3 jam Dan lu jadi kayak sekarang Gak bakal se-intense kayak dulu Gitu net Ngerti gak Iya Tapi kan lu tuh Jadi kayak sekarang kan Karena bantuan orang-orang juga Yang ngedukung lu Nontonin lu Ngesupport lu Terus lu tinggalin mereka begitu aja Iya Kalo gue tinggalin mereka begitu aja Kayak gue ngilang Bener 100% ngilang dong Tapi lu kayak bener-bener jarang banget loh Kayak Mungkin Mungkin kalo dibilang vakum ya Gue vakum Ya gak bakal permanen juga Ya gue anggap sekarang kayak Waktu istirahat gue Ngerti gak sih Streaming udah lama Main Rp juga udah lama Ya lu take-take rest time aja Yang penting gue tuh tetep ngelakuin Kerjaan gue gitu Mantau server Ngurus server Gue kayak Baru saat tadi gue juga Masih konten-konten Kan sama Arab Soal update Gue masih sering Meeting Gue meeting Gue meetingin terus Kadang tuh bisa tiap hari Gue meeting Soal kedepannya Bakal kayak gimana Yes Kalo soal internal management Ya pasti lu Ya karena lu punya responsibility disana Pasti lu bakal tetep Lakuin itu Tapi itu yang tadi Gue berpikir As a viewer Misalkan gue Gue juga kadang kalo gabut Gue nontonin lu Gue liatin lu ngapain sih Kekonyolan lu Jihad apa gak jelas lah Atau lu tiba-tiba ngapain Tapi lu sekarang tuh udah mulai Kayak mulai ilang gitu Tapi gue juga Gue juga kayak Sometimes juga gue kayak lu Nggak, gue sebenernya dikit-dikit lagi Udah balik gue Oh gitu Iya lah Udah-udah cukup lah Ya lu pasti juga kayak gue kan Pasti Lu ada dimana di titik kayak Anjing gue Kayak streaming tiap hari Gue main tiap hari Gue capek Gue kayak udah bertahun-tahun Gue kayak gini doang gitu Kehidupan gue Pasti lu pengen ada Sesuatu perubahan gitu loh Betul-betul Streaming ini gak cuman streaming Ini juga Bagian dari kehidupan lu gitu loh Pasal lu mau kehidupan lu gitu-gitu doang Ngerti ya Kayak sekarang Makanya gue nge-gym Tiap hari rajin Lu nge-gym sih Ngubah pola hidup Ngubah pola makan Segala macem Itu loh Pasti ada sesuatu perubahan bro Jangan bilang lu juga udah berhenti minum sekarang Udah sehat bak Itu loh kehidupan Gue Minum berhenti Dari September tahun lalu Udah gak nyentuh alkohol Itu komitmen bro Itu komitmen Ini gue kayak Gue kayak lagi gak ngomong sama diwa anjing Yang biasanya kalo discord tuh ngomong kayak Ayo lah kapan kita minum Atau kita ngapain nongkrong ke sini Sekarang dia tiba-tiba updateannya tuh Wah angkat barbel Gue sekarang kayak jam 9 malamnya tuh Gue udah di kasur ya Kecuali kalo ada sesuatu yang urgent Yang butuh gue omongin sama community management Baru gue ke PC Kalo gue jam 9 tuh udah di kasur Oke Nah Sekarang berarti kalo misalkan dibilang Lu itu udah dari Back to school ya tadi ya Back to school Terus lu buat Alter life Terus lu akhirnya belajar juga sempet ke vektor ya Terus Akhirnya lu ngebuat Eksekutif Awal lu akhirnya memutuskan untuk buat eksekutif Dan lu percayakan beberapa orang lu tarik-tarik Itu awal-awal ceritanya gimana Kenapa lu akhirnya kebanyakan Mostly ya orang-orang juga melihat Kayak banyak yang ditarik tuh anak-anak Anak-anak dari geng lu sendiri Yaitu GESF Kayak lu banyak narik orang-orang yang Ada di geng lu gitu Kenapa lu akhirnya berpikir seperti itu Kalau diliat narik ya Gue sebenernya gak narik Gue Mereka yang nawarin disini rata-rata Kayak Contoh beberapa Kayak UPI Segala macam itu Mereka yang nawarin diri sendiri Oh gue kira lu tuh narik Gue terbuka bro Gue terbuka bro Gue terbuka ya Kalau emang lu ada sesuatu Ada potensi Ya pasti gue terima gitu loh Yang gue tarik itu BAS BAS doang Gak BAS sih Jadi kayak contoh Jenny, Suna, Shelby Mereka kan tau kan Gue mau buat server kan Ya udah kita ngobrol Akhirnya ya udah lu mau gak Ya udah akhirnya mereka mau Udah lah Join Nah yang gue Kalau bener-bener gue Gue tawarin Itu si BAS Kenapa? BAS Karena dulu V3 pun Terrealisasi Itu gara-gara Dengan bantuan BAS juga gue Waktu di alter Terus gue di Apa ya Gue ngerasa di orang Sepemikiran aja Mungkin ada beberapa idealis Dia yang berbeda Mungkin gue Cuman Secara keseluruhan Ya tujuan kita tuh sama Pengennya kita tuh sama gitu loh Dan gue di XA ini Gue dikasih 100% Gue yang ngebuat Konsep RPA kayak gimana Kulture kayak gimana Itu gue serahin semuanya ke gue gitu Makanya ya secara gak langsung Gue harus nyari Partner-partner Yang mengerti apa yang gue pengen gitu Tapi kan ada Ada tim konseptor juga Dozi pernah bilang Kayak Dozi, Arab Sama satu lagi Mas siapa gue lupa Konseptor itu bukan konsep RPA kayak gimana Tapi script-script yang ada Fitur-fitur yang ada Yang bikin ekonomi Cuman kalo Base RP Storyline gitu Itu yang ngerti gak Ya ngerti gue Paham Itu Makanya gue nyari yang Sepimikiran Yang sepimikiran sama gue gitu Yang idealisnya nyari sama sama gue Perjuangan atau struggle lo Awal-awal Itu pas Pas seperti apa Kejadian-kejadian kayak gimana Ya bener-bener bikin lo kayak Susah banget Tapi harus gue lakuin Karena gue pengen Storyline-nya seperti ini Gue pengen culture gue tuh seperti ini Ya itu banyak Ya player baru Banyak Karena yang balik lagi tadi Ada ya Mas Eko Adanya Koyur Adanya Lair Dengan viewership yang banyak Gak mungkin dong Yang nonton Mas Eko 20 ribu Contohnya nih 100 orang dari situ Gak mungkin gak main Masih gak main Nah ada yang nyoba-nyoba Ada yang dari server lain Dengan kultur yang berbeda Nah disitu sih Yang susahnya Sampai sekarang pun Masih banyak Yang kayak gitu-gitu Cuman ya Balik lagi Ya kita gak bisa Terlalu nge-cancel orang juga Kalau emang Mereka mau jadi bagian dari kita Ya kita bimbing Kita ajarin Makanya disini Gue juga Ngadain tuh Yang namanya tuh tiket gitu Karena gue gak mau Drama tuh Sampai keluar-luar Kayak ada orang Mau belajar Terus Apa Dilihat orang banyak Karena dia gak ngerti apa-apa Makanya disini Apa-apa tuh gue alanya Tiket-tiket-tiket Nanti di tiket itu Ngobrol bareng Segala macam Tapi kan dulu juga Lo sempet Gue sempet liat di tiktok Sebenernya Di FVP kayak Lo tuh Karena ketegasan lo Soal culture dan rules Lo tuh kayak Tidak memandang bulu Siapapun Temen deket pun Gue aja kena band Sempet kan Siapapun lo tuh Kalau misalnya salah Ya lo akan Kena band dan open tiket Silahkan gitu Tapi sempet ada beberapa yang Di FVP tuh kayak Muncul Tanggapan-tanggapan Kayak X ini Tidak membimbing Dalam tanda kutip Tidak membimbing player baru Kayak langsung main asal Kick-kick-kick aja gitu Sekarang Kalau dari situ ya Kita tuh bisa ngebedain Orang yang emang Bener-bener niat Pengen main Dan pengen belajar Sama yang orang dateng Cuman main Kayak mereka so tau Ngerusuh doang Kayak so paling bener Kerti gak Banyak bro ya Kayak gitu bro Dari Nih 5 dari 10 player Yang gue Yang gue hajar Contohnya ya 5 nya itu Orang-orang Kalau dijelasin So tau Kayak udah paling ngerti Kerti gak Ya ngapain Kayak gitu Kita bimbing Bener gak Tapi sempet Orang-orang yang lo band itu Yang anggaplah nama besar Open tiket gak mereka Dan ngobrol sama lo gak Open Oh iya Jambu Open Jambu open Rope open Open bro Terus? Pada open Orang-orang yang open Tiket ini Maksud gue Sebenernya udah bisa lo Lo ini kan Apa sih Bahasanya refill Eh bukan refill apa sih Dilepas tuh bandnya Biar akhirnya bisa main lagi Di appeal Di appeal Tergantung sih Sebenernya di X nya juga Ada beberapa Apa ya Kesalahannya Gak bisa di Appeal itu Banyak Kayak mereka Menggiring itu Menggiring gak Gak bakal kita kasih appeal Kalau dia di band 7 hari 7 hari Nah Soal menggiring Itu berarti Jatuhnya ke bad influence Bukan Rules bad influence Itu bukan 30 hari ya Ya iya Ini contoh Ada beberapa Yang bisa di appeal Ada beberapa Yang enggak Ngerti gak Contoh yang 30 hari Dan tidak bisa di appeal Itu bad influence Seperti apa? Banyak sih Kayak Lu Lu malding nih Kayak Lu contoh Gua lagi nge-RP sama polis Gua balik cat Terus kayak Ah ngentot nih polisi Gak jelas nih anjing Gini 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 Gak jelas nih guys Polisnya guys Polisnya gak jelas Di streaming ya Bukan di IC nya Bukan di IC nya Di streaming bro Kena bro Kena Itu soalnya Soalnya Gini net Di roleplay itu ya Yang paling susah itu Di manage Itu sebenernya community net Iya Sampai sekarang pun Kita masih berusaha Untuk memperbaiki community Karena yang kayak gitu Juga gak bakal hilang 100% Cuman bagaimana Caranya kita Meminimalisirnya Gitu loh Semakin kecil Semakin baik Makanya kayak kemarin Ada Apa Drama saling ribut kan Viewer Ribut sana sini kan Iya Sampai sekarang sih Viewers Langsung gue panggilin bro Satu-satu Kepala-kepala genga bro Streamer-streamer Kepala genga Community XA team Gue kumpulin Gue obrolin semuanya Alhamdulillah Sekarang meredah Ini gue Di luar kendali Gue gak tau soalnya Balik lagi Gini loh Lo Mau alasan lo Kayak contoh dah Kayak lo nge-RP Lo nge-RP pun juga Lo kan Intonasi lo Lo mainin gitu loh Karena viewer tuh Pekah banget bro Mereka tau Lo tuh beneran lo marah Sama lo nge-RP Itu mereka tau gitu loh Jangan sampai lah Lo jadiin bahan makanan Buat mereka gitu Oke Terus kayak ngomongin soal rules Rules-rules yang paling berbahaya Atau yang paling Kuat di XA Dan tidak boleh dilanggar Selain bad influence Apa lagi? Apa ya? Banyak sih Itu ngerusak kultur Perusakan kultur Makanya banyak kan geng Beberapa yang udah Kita bubarin Terus Kita juga gak langsung Ngebubarin ya Sebenernya Kalau ada geng yang Emang menyimpang gitu loh Dari kultur Yang udah kita buat Ngeri ya Mereka kita suruh pen tiket Kita obrolin Kita ajak ngobrol Di voice Udah Kalau emang Mereka udah Ampe kayak gitu Cuman masih tetep Ngelakuin hal yang sama Yaudah Itu berarti kan Berbahaya buat kultur Yang ngeri Nanti ada geng yang ngikutin Oh geng ini bisa kayak gini Berarti gue bisa dong Itu kan berarti Udah mengancam Untuk merusak kultur Apakah disitu kita bubarin Kultur yang lo ambil Kemarin gue Ngundang Upi juga kan Upi kan bilang Kalau misalkan polisi itu No pixel Tapi kalau misalkan geng Atau bad site Itu dari YBN Kalau dari lo sendiri Emang pengennya seperti itu Beda Ada YBN dan no pixel Sebenernya gini loh Di setiap kultur Mau kultur YBN Kultur no pixel Kultur Indo Itu ada yang baik Ada yang buruk ya gitu loh Udah gue ambilin Satu-satu aja Yang baik-baiknya Gue ambil-ambilin Gue ambil-ambilin Iya Gue satu Nah sekarang jadi ya Kultur XE Oke Terus gue bilang no pixel Yang gak no pixel No pixel banget Mau dibilang YBN gak YBN-YBN banget Mau dibilang Indo gak Indah-Indah banget Kultur XE sendiri bro Jadi lo akan membuat Nah itu dia Kultur eksekutif sendiri Iya Dan sudah berjalan sekarang Dan kalau misalkan Lo perjuangan dari awal Sampai sekarang Dari segi bad side-nya Geng-geng yang emang Ya pasti ada Dari bus Karena dia bikin DSR juga Dan dia salah satu Comedy Management Nah selain itu Geng-geng yang akhirnya Bisa menggitu culture Dan bertahan Peskara itu Dari semua geng Soalnya setahu gue Sekarang 34 geng Itu bener gak kata Upi Atau lebih Segituan sih Terakhir gue denger Gue kaget nih 34 loh Doa anjing loh Banyak banget loh Dan itu 34-nya Udah semua memenuhi culture Yang lo inginkan belum Ya enggak dong Pasti enggak dong Ya tetep lah Mereka Kalau emang mereka Niat emang mau stay Emang bener-bener Mau main Segala macem ya Kalau mereka masih Belum bisa ngikutin Apa yang kita Yang ada di XE Kita bimbing Kita ajarin Nah disitu tugasnya Community Management Kayak macem Suna Macem Jenny Macem Shelby Kayak orang liat Kok itu didok Bisa ada 3 atlet Kenapa gak dipisahin Ya mereka taunya kan Dari situnya aja gitu loh Itu kan RPA mereka Tapi dibalik layar Mereka tuh ngebantuin Geng-geng yang belum Bisa ini Ngerti gak sih net Mereka tuh yang ngebimbing net Mereka tuh yang Nge Apa ya Nge Megang geng-geng Yang emang belum Satu visi Sama misi Kultura XE gitu loh Itu mereka yang ngurus Kerjaan mereka tuh itu Sudah dibalik Itu salah satu pertanyaan Gue yang akan gue tanya juga Tapi karena lo udah sebutin Itu yang pengen gue tanya sekarang Suna, Jenny, Shelby Bahkan ada juga si Eri Dalam satu geng yang sama Kenapa lo tidak memutuskan untuk Melempar beberapa Untuk membuat geng baru Nah Gue Kalo gue masalah kayak gitu Gue ngerusak RPA mereka Udah jalan Nah berarti Oke kita lanjut lagi ke sekarang Perkembangan server Dari mulai Lo udah punya eksekutif Lo udah punya slot banyak Bahkan sekarang sampai seribu Tapi kenapa Ini yang gue pertanyakan Kenapa Gue merasa kayak Update-an lo itu Butuh waktu yang panjang Tidak secepat waktu dulu lo di alter Alter tuh gue ngeret kayak Lo abis ada update ini Besoknya Lo langsung reset server Paginya reset Reset Besoknya udah Udah kesolve Ada update baru lagi Baru-baru-baru Kenapa lebih lama Ini balik lagi Ini ke konseptor Konseptor Kayak si Arab Dari situ Mengkonsep suatu Suatu Fitur Ya Kayak mungkin Dilihat Oh fitur ini Tapi enggak Di balik itu Lebih rumit Di rumitannya itu Itu yang bikin Butuh waktu Developer Codingannya Iya Semacam Tanda putih Codingannya Kayak contoh sekarang Blank Conti Blank Conti Ngerapoknya kayak gitu Stepnya kayak gitu Terus lu bisa Abis lu nge-hack Pintu belakang Segala macam Lu nyari kunci dulu Di laci-laci Betul Itu kayak Sekecil itu pun Itu butuh waktu yang lama Karena kita Kayak contoh Gue beli Gue beli script Scriptnya itu Di otak-atik lagi Ngerti gak Jadi kita kayak Nge-bos sesuatu lagi Yang baru gitu Kayak contoh Contoh huntingnya deh Hunting mau keluar Nanti Hunting Hunting mau keluar Nanti Terus kenapa Padahal kayak hunting kan Bisa aja lu beli Itu langsung ditaro Iya Pertama gini loh Kita modifikasi ulang Seperti yang Konseptor mau Kedua itu Adaptasi ke servernya Nyocokin ke servernya dulu Kayak lu scriptnya udah jadi nih Itu gak bisa langsung masuk bro Gak bisa langsung lu pasang gitu Gak bisa Harus lu cocokin dulu Sama servernya Terus lagi Ntar itu kayak ada bug Atau berat Atau segala macem Nah itu Disitu Itu yang akhirnya Hunting kita nanti beda banget Oke Ini hunting kayak berburu Berburu bro Jadi berburu yang gini bro Di huntingnya Xaira Anti bro Itu Eh gak jadi lah Bentar ya Cobain sendiri Lu kalau kamu ngomong Gua harusnya diomongin Gua juga penasaran ini Gak bisa senang gue dengernya Ah paling Paling juga huntingnya Tembak-tembak pake pisau Lsgc Terus lu kulitin pake pisau Enggak Enggak Oh gue tau Huntingnya ntar ada senapan tersendiri Kayak di Vector Kalau gak salah Senapan khusus Hunting Tau gua Nanti untuk CB Untuk Golden Six Itu basicnya lah Ada lagi Kita lebih rumit bro Nanti Tungguin aja Oke Sama yang gua gemes tuh ya Yang bikin gua Pengen banget Akhirnya balik lagi ke bedside Itu gara-gara kata-kata lo di streaming kan Tendang guys Di eksekutif itu Haze-nya bakal banyak banget Bakal ada 20 lebih Haze Ter gua siapin Terseru-seru Nah itu gak bisa gua lakuin di polis dong Makanya gua semangat banget untuk di bedside Tapi kayak lama banget juga gitu Kenapa lu gak langsung Gua pikir ya Maksudnya gini Ketika lu udah punya banyak ide Untuk Haze Gua pikir lu beli Taruh Beli taruh Udah gitu Jadi langsung banyak gitu Iya kalau beli taruh-beli taruh Sama aja dong kayak Haze HD server lain Iya sih Betul Terus kenapa lu memilih untuk kayak Kita disini menawarkan yang sesuatu yang berbeda gitu loh Oke Dari step-stepnya nanti Ya script ada Cuma bakal dimodifikasi Bener-bener ngebuat dari ulang gitu Ngebuat dari nolnet Oke Itu kayak BC Fleka sekarangnya masih ada beberapa bug kan Masih Karena banyak kan dimodifikasi bro Masih kemarin ya Dan sekarang Dan sekarang Update kita kenapa Apa Prinsipal gitu ya Saya balik lagi Kayak lu bilang Geng udah ada 34 Tadi kan Terus belum semuanya bisa nyobain BC Belum semuanya Belum Semuanya juga nyobain Fleka Ngapain buru-buru Kalau gua Terus juga di satu sisi Kalau gua update fokus ke B-side Update buat Siviliannya kapan Hmm Karena player di server bukan cuma isinya B-side Bahwa B-side doang Sivilian bro Sivilian Yang bikin server namanya justru Sivilian Iya Bang material bang Biasa WTB material Nanti juga Job-job itu bakal kita overhaul Overhaul itu gimana maksudnya? Ya bakal kita ubah kan Kalau sekarang jobnya kayak Ya udah kayak contoh Taylor Taylor Fueller Miner Terus Apa lagi tuh? Nih gua ambil bocoran aja deh Kayak contoh Taylor Udah kan Kayak gitun benang Kayak ini jual Proses Gitun benang Proses jual Dulu gak ada minigames Sekarang ada minigamesnya Sekarang ada lumberjack juga Empat tuh lumberjack Nanti Ini buat bocoran Taylornya deh Jadi nanti Taylor ini Bakal ada hubungannya sama hunting Oke Lu hunting dapet kulit Nanti itu ada bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Atau apalah itu Nah kalau kualitasnya bagus Yaudah Lu nanti di Taylor Lu kerja Lu ngebuat baju Segala wacep Lu ngebuat Selana Lu ngebuat item Lu baru bisa lu jual Lebih rumit bro Nanti kita bakal overhaul semua Cuman semua butuh waktu Gak bisa cepet-cepet Apalagi sekarang gini loh Balik lagi Kayak lu ngomong tadi Di server sebelumnya Update langsung ini Update langsung ini Kenapa di X itu gak? Ya karena itu Banyak sesuatu Banyak yang kita ubah Terus banyak adaptasi Adaptasi script Apalagi Ini gue udah sempet ngomong juga Sama Dev Treatment lu Pada saat player 200 Ke player 300 Itu udah beda nih Treatment servernya Apalagi ke 500 ke atas Treatmentnya udah pasti beda banget Itu loh yang bikin lama Ngeri gak? Iya Terus juga kalau misalkan Tadi juga buat Bocil-bocil bengkel furconnya Sabah Bengkel furcon Bengkelnya si Dot Lu tau gak sih Nagi-Zanagi Itu juga dia Mengeluhkan kewala ya Tunggu gak sih? Kayak lama banget Gak jadi-jadi Malah tuner dulu Yang jadi Kalau masih Kalau mau langsung dijadi Lu bisa aja langsung jadi bro Soalnya kan kita lagi ada Yang mau kita ubah Harga-harga benis Harga modif Segala macem Ya udah kalau emang Lu mau langsung jadi Ya udah gak usah gue ubah Gitu aja Kalau mau cepet-cepet Gak usah ada di perubahan Dari hitung-hitungan rumus Harga-harga itunya Gak usah ada perubahan Oke Sekarang lu Lu mau stay kayak gitu Lu kalau mau modif Lu harus donasi Atau lu tunggu nanti Perubahan dari kita Kita ubah rumus segala macem Sama sistem-sistem itunya Ya biar harga modif gak gila Ganti spoiler 20-30 ribu anjing Masa lu mau Lu kalau setiap Oh gue mau full up mobil Oh gue mau modif Harus donasi mulu Lu tinggal pilih aja Lu mau cepet-cepet Tapi kayak gitu Terus selamanya Atau lu tunggu Ada waktu Tapi nanti bakal ada perubahan yang besar Dan itu pasti berasa di kalian Oke Menyangkut bengkel Sempat ada drama juga yang rame Dan bahkan lewat di FVP Soal Justru malah Tuner duluan yang muncul Dibandingkan Bengkel yang udah Proposalnya di ACC Dari 3 atau 4 bulan lalu Tuner juga sebenernya Itu bengkelnya kayak biasa ya Itu kayak ibaratnya Kayak ECG dipindahin doang fiturnya Iya kenapa Kenapa bentukan wujudnya itu Tuner duluan Kenapa gak Enggak yang di Harmony Harmony bengkel gak usah Harmony Apa tuh namanya Harmony Lupa gue Kenapa yang gak di Harmony Sekarang kan gini Tuner kan yang Yang megang kan itu Buat kebutuhan RP Betul RP balap Kalau yang bisnis Ya lu kalau mau diadain sekarang Ya bisa aja Cuman ya bakal sama aja Kayak ECG Kayak itu ngerti gak sih Ini nanti pas lu rilis Udah beda Gitu loh Kenapa tuner Diadain duluan Sebenernya sama aja Tuner sama ECG Masih sama aja Bentukannya Juga nanti Kedepannya tuner tuh Bakal ada yang diubah Ya karena balik lagi Emang kebutuhan RP ya Sama emang gue juga Tuner kan buat kebutuhan RP Sekarang Iya ya buat balap sama underground Ya betul Ya betul Keputuhan RP yang menyangkut Banyak orang Betul Oke Nah ini sudah terjawab ya Karena mungkin orang di luar sana tuh Pada gemes gitu loh Kayak Ini proposal udah bikin susah-susah Udah meeting berkali-kali Tapi kok gak ada follow up Malah tiba-tiba Tuner duluan yang muncul gitu Terus plus rise juga gue gak tau Itu udah mulai jualan Atau kagak ya Atau bangunannya doang Atau masih renov Masih belum Nah itu Itu kenapa Karena ini sekarang masih kita hold Balik lagi Nanti sistem restoy ini Bakal ada hubungan sama hunting Hunting Sudah mulai muncul nih Makanya daripada Daripada gue rilis sekarang Itu kayak setengah-setengah Ngerti gak? Toh nanti bakal diubah lagi gitu loh Mending nanti sekalian gitu Iya Kayak sekarang Lu liat Golden 6 Menunya itu-itu aja kan Betul Ya masa nanti gue rilis Kayak setengah-setengah Ngapain gitu Kesian kan Mending nanti sekalian Udah bagus Udah terima jadi Udah bagus Udah terima jadi Udah bagus Kira-kira berapa lama lagi? Ada bocoran gak? Eh bulan ini Bulan-bulan ini harusnya Bulan-bulan ini tuh kayak Kita kelar Overhaul Bengkel Terus kelar Hunting Harusnya ya bulan-bulan ini Ini gue belum-belom Nyentuh ke pertanyaan mobil loh Gue masih mencoba Untuk gimana cara Lu mengurus server Player-playernya Terus ada beberapa Yang masukan-masukan Yang muncul Entah di komen gue Atau di IC gue Yang kayak ngomongin Lama banget Ini itu Masih gue coba tanyakan Sebagai elu yang punya server Dan gue tau Pasti gak mudah Pasti butuh proses Dan gue pahamin itu Makanya gue kayak Yaudah gue main ya Lakuin apa yang gue suka aja Yang ada Yaudah gue lakuin gitu Ini kayak Nanti hari ini juga Dispatch polisi yang baru Itu juga udah mulai dites Paling minggu depan udah mulai tuh MDW sama dispatch polisi yang baru tuh Udah mulai ada Dispatch apa maksudnya? Sistem dispatch Sistem di MDW nya Dispatch Dispatch system Sama MDW kan beda Soalnya kan MDW kan udah Muncul tuh sebenernya yang stress MDW Tapi masih belum bisa kepake kan Karena penalkotnya Kalau gak salah belum Karena itu kan baru ngetes doang Tadi tungguin aja bro Minggu depan Gue juga dapet informasi Akhirnya mobil polisi ada lagi nambah Itu tanggal 20an Sama Stiker-stiker baru Livery Betul Livery-livery baru Betul Dan kenapa Oke kita polisi dulu deh Kenapa lama banget mobil-mobil muncul? Kenapa luksuri-luksuri terus? Kan dibuat? Betul dibuat Tapi kenapa lebih cepet Luksuri tuh banyak mobil baru gitu Baru-baru-baru Mobil polisi tuh Sempet akhirnya naik turun Bahkan sempet turun banget Dan akhirnya Gue gak tau ya Kalau gue pribadi Jujur Gue akan terima Kalau gue diturunin pangkat ya Atau bahkan gue di-kick dari polisi Soalnya gak apa-apa Karena gue bilang sendiri ku Pi Pi Gue bakal aktif lagi polisi Kalau udah ada banyak mobil ya Mobil polisi lagi gak enak semua Di bedside itu gue Alhamdulillah banyak mobil wak Karena gue dibantu sama donasi kan Jadi gue seneng main mobil Makanya gue main di bedside dulu Karena mobilnya banyak Pas gue main di polisi Itu gak enak banget Ya gimana? Karena ini net Kalau soal update handling Handling segala macem Ini sebenernya masalahnya Gak bakal kelar net Dari dulu Makanya lu tau gak? Gue tuh handling segala macem Gue ada nyewa orang Buat gituin Ambil sekarang Ya lu harusnya punya orang sendiri Di server dong Yang ngurus itu Tutus kan? Kalau full Apa? Kalau full ngurusin mobil Yang lain gak kesentu dong Tapi emang tugas Mas tutus untuk ngurus mobil dong? Ya tugasnya sebenernya Utamanya ya Buat nge-script bareng Pak Ucok Gue sama Saka Gue kira dia tuh Tapi dia kalau emang bener-bener fokus mobil ya Yaudah makin lama lagi Update handlingnya gitu aja Nah itu lah Makanya apalagi gue keselnya tuh Orang-orang tuh ada aja nanti kayak Oh ini udah enak Ntar ada dari B Oh ini Kok jadi kayak gini? Iya 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 Itu lah handling makanya gue udah kayak Udah Gue nyewa orang Mau ada komplain mau apa Bodo amat Itu selera masing-masing Yang penting ini Ini ketentuan dari server Handling tuh bakal kayak gitu Nah Kenapa Ini pertanyaan gue berikut ya Gue nyentuh deh ke mobil deh Dari polisi gue ke mobil dulu Kenapa gak lu Dari Luxury itu Udah fixnya dulu Baru lu perjualkan Kenapa lu paksain untuk munculin mobil Orang liat orang beli Kayak bulan ini Ya bulan ini Bulan ini tuh udah gue bilang Atau Dozi itu Dozi ya Apa? Miskom gue sama Dozi Oh Dozi emang Harusnya jangan dikeluarin dulu Kan di setting dulu Dozi ini udah di setting belum Lah kenapa udah dikeluarin gitu loh Aduh Dozi jadi selama ini ya Marsmelo galak Gak apa-apa biskom Itu hal yang sering terjadi Jadi tidak kerja Gak apa-apa bro It's okay Karena udah-udah kelar juga kan di setting Iya Sempat juga ada Perdramaan mobil polisi Dan mobil bedside Yang mobil polisi gak bisa ngejar Terus kayak Pusing banget Sampai burnt out kawan kita kan Si Upi kan burnt out banget tuh Ngurusin kayak Mobil bedside kayak OP banget Mobil polisi Kurang banget Sampai akhirnya udah mulai di balance Kayak Kenapa Sekarang udah balance gak menurut lu? Kalau menurut gue Sekarang Balance Balance gak balance Sebenernya wah ya Gak tau Gue berpikir polisi itu ya Anggap lo mobilnya itu Lebih turun dikit dari bedside Sebenernya masih diunggulkan Karena jumlah polisi itu banyak Dan tinggal chemistry polisi Untuk gimana caranya Jadi primary, secondary Dan alternate yang bagus Plus super heli juga yang bagus gitu Jadi kekompakan polisi sebenernya yang diuji Menurut gue Tapi memang ada beberapa polisi yang Kalau kata Upi gini Upi tuh pernah negur gue sama si Nopal Dia bilang kayak gini Pin Sama si Paul Gak semua officer tuh punya kemampuan nyetir kayak kalian Lu harus mengerti Ada officer officer tuh yang Mobilnya itu Tidak sebagus kalian Dan tidak sepandai kalian Jadi ngejar suspect sampai 30 menit lebih tuh Ya kewalahan capek juga gitu Pusing juga Males juga Jadi gimana caranya untuk 30 menit tuh kita lakuin SOP Harus reming Harus box gitu-gitu Yang harus dilakuin Kalau gue kan sama Nopal Ya gue mau sampe sejam pun Kalau emang kejar-kejar yang seru Ya so be it Itu konten Iya gue seneng-seneng aja Tapi ada sisi lain yang gue harus Oh iya juga ya Gue disadarkan disitu sama Upi Kayak ada beberapa kondisi yang Kita harus mengerti gitu loh Player lain tuh tidak seperti kita Dan itu yang harus dipahamin Dan itu yang kalau lo tanya soal balance atau enggak Itu balik lagi ke polisinya Tapi sempat ada posisi Dimana mobil polisi tuh gak enak banget Dan gue ngeliat juga yang Itu kan udah lama kan Itu bulan kemarin sebelum ada perombakan Iya sebulan lalu lah Anggap lo sebulan lalu Anggap lo sebulan lalu Sebulan lalu kan belum ada perombakan Iya 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 Ya dinilain dari sekarang aja Pas lagi robak Iya kalau sekarang Udah mulai oke Tapi Mobil polisi itu-itu aja Kenapa lo gak Nah ini Ini kan nanti nambah empat atau lima nih mobil Oh lima Gue denger cuma dua doang dari Upi Oh lima Durang kok Charger white body Apa challenger white body gitu Yang udah ada Apa yang white body Delurio Iya kan Gantinya Deluxo Charger udah ada Mustang udah ada Corvette udah ada Taurus Pokoknya Pokoknya ada empat Ada empat setau gue Nama motor Gue gak salah tuh Upi bilang Bakal muncul Nah itu Kalau ngomongin solo mobil polisi Kenapa gak dari dulu-dulu Lo tambah aja gitu loh Banyak-banyakin gitu Kenapa Kayak lama banget Butuh waktu Server ini gak cuman Satu itu doang Ngerti gak sih Banyak komponen Yang harus dilengkapi gitu loh Kayak gue bilang tadi Update Kalau update-nya BZ terus Polisi EMS dan lain-lain Gak kesentuh Betul Kalau misalkan Fokusnya ke Polisi EMS dan lain-lain Sama BZ Civiliannya Civiliannya gak kesentuh Kita harus balance lah Dan kalian juga tuh Harus mengerti gitu loh Yang lain Bahwasannya kalian tuh Bukan main sendiri disini Kalian tuh main Barang 500 orang gitu Barang 600 orang Barang 600 orang bro Yang dimana disitu ya Ada yang perannya Jadi civilian Pekerja Ada yang jadi penjahat Ada yang jadi Di sisi baik Jadi polisi Jadi EMS Dan mereka juga Pasti butuh sesuatu yang baru lah Baru pakai satu-satu Sabar ya Disabarin aja bro Disabar oke Toh kita juga udah punya planning Update tuh satu tahun ke depan Jadi santai aja Nah tuh terjawab ya Berarti ya Sabar dulu aja Banyak yang diurus Dan harus mengerti Gak cuma BZ doang Gak cuma polisi doang Soalnya XID tuh masih Belum-belum Under development banget Balik lagi Kayak gue tadi Kalau emang Kerjaannya cuman Beli script Tempe Beli script Tempe mah udah Jadi deh kapan tau Tanpa memikirkan Gimana Efeknya ke 500 player Gimana nanti Bug atau segala macem Gitu ngerti gak sih Iya Itu aja Oke Oke terjawab sudah Tadi lu juga sempat Menyebut EMS EMS apa kabar bro Kenapa Apa kabar Gimana perkembangan EMS Dari awal muncul Sekarang Sempat menghilang Udah lumayan Udah mulai lagi Lagi growing lagi Lagi dibentuk ulang lagi Kenapa Susah banget Untuk mencari EMS Yang loyal Apa kesulitan lu Karena kan kita Gak tau kan Orang Kita juga gak bisa Nge force Orang tuh Maksa buat nge-RPA Itu-itu aja Gitu loh Iya Terus Ya udah Ya kita rombak lagi aja Kita rombak terus aja Sampai bener-bener Dapetan cocok Yang emang orang Bener-bener Dedikasi Buat nge-RPA Kayak gitu Upi sempat mengajukan diri kan Wak Untuk ngurus EMS Iya Gue yang larang Kenapa lu larang Dia udah ngurus donasi Dia udah ngurus polisi Kesian Mau dibunuh aja tuh orang Soalnya gue ambil pisau kan Gue ke Medan Gue tusuk perutnya Kesian anjing Gue juga berperik ke manusia Nah bro Bener gak sih Terus lu Lu udah dapet satu orang Yang kira-kira bisa lu percaya Untuk ngurus EMS gak sekarang Udah ada kan Gue tariknya Siapa Boleh-boleh ini gak Dispill gak Dia live stream gak Biar mungkin kita bisa Disupport juga Untuk nonton gitu Enggak Siapa nama Dokter siapa Gak tau gue EMS-nya bro Gue kira lu tau gitu Maksudnya lu udah percaya Lu tau EMS-nya gimana Perkembangannya gimana Lu pantau juga Terus kalo dia gak live stream Gimana lu mantaunya Lo kan gue udah bilang Gue ada di kota bro Lu di kota kan juga Gak cuma liatin EMS doang Maksudnya banyak yang lu pikirin Dan gue kan kayak Akhir-akhir ini gue di kota Cuma mantau doang Gak apa-apa Terus juga gue Kayak gitu Based on kayak Ya udah nanti ada Ada yang ngirim laporan ke gue Gitu loh Perhari Laporan tuh Kayak di kota tuh Ada apa aja yang terjadi Segala macem Itu tuh gak pernah putus Dari community management Dari XA team Kayak gitu-gitu tuh Report-report kayak gitu Gak pernah putus Apa yang perlu kita perbarui Itu tiap hari gak pernah putus Kayak gitu Ya Tapi kalau ngomongin soal EMS Kenapa EMS tuh tidak Kalau zaman alter kan kayak rame banget tuh ya Kayak lu kalau lagi down tuh Bisa nunggu EMS Itu disembuhin di tempat Tapi sekarang tuh kayak Kita harus Bawa ke PBM Bawa-bawa-bawa Kayak dikit gitu Karena Lu ngebandinya gak apple to apple Nah kenapa gak apple to apple Kayak Ini maaf ya Gue bukannya apa ya Kayak waktu zaman gue di alter dulu Player 200 EMS 20 Masih bisa gitu Kayak sekarang EMS 20 Playernya berapa? 600 Itu aktif Itu gak aktif nge-RP semua gitu Kenapa gak lu perbanyak aja jumlahnya? Karena itu Balik lagi Kita jarang orang Masih bukan jaras Minata tuh masih kurang Buat nge-RP yang pengen kita pengen Buat kultur EMSnya nanti Oke Kenapa tidak lu kasih privilege lebih? Ini pertanyaan gue aja sih Random Kenapa gak lu kasih privilege lebih? Privilege lebih itu apa? Kayak contohnya polisi kan Privilege lebihnya lu bisa dapet Mobil gratis Beli senjata aman Gaji gede Nah kalau EMS Sama Sebenarnya sama Sama kayak gitu Atau ada privilege Maksud gue Mungkin ada privilege lebih Yang bikin orang tuh kayak Eh EMS aja kali ya Cuma di EMS doang loh Yang bisa kayak gini Nah yang kayak gininya itu loh Enggak gitu net Kan orang ERP juga Kan ibaratnya fitur itu kan Cuma bantuan tambahan Buat kalian ke ERP Iya tapi kan untuk pemirat EMS tuh Sekarang gini Mau fiturnya sebagus apapun Kalau emang lu minatnya masih kurang Juga mau kayak gimana bro Kerjaan lu cuma ngebangunin orang Operasi Segala macem Iya juga sih Make sense Mau fitur sebagus apapun Kalau emang minatnya masih gak ada mah Sama aja kan Oke Terus gue pengen kan Kayak sekarang tuh netral semua Kalau yang di whitelist-whitelist itu kan netral Gue pengen Gak ada yang affiliate-affiliate Sampai berlebihan sama geng Makanya gue Kalau di polisi Ada yang ngejual-jual senjata ke geng Itu tuh bukan dipecat lagi deh Dibanner dari server Padahal itu bisa Merusak Merusak banget Kayak gitu Tapi dulu awal-awal EMS masih bisa Ke geng tuh Sampai akhirnya lu udah atur Dan suruh pilih kan Pilih geng Atau pilih EMS Kenapa dulu lo sempet Kayak gak terpantau Kayak kelepas aja gitu Si Jarot Kan Jarotnya ke polisi Oh Jarot tuh sebenernya emang EMS Jadi rencananya kan Kita sebelum itu kan udah dimilih Yang pegang polisi siapa Yang EMS siapa Cuma kan Jarotnya ke polisi Kita disitu nyari orang Nyari orang Oh Jarot tuh EMS sebenernya Si Dori kan Maksud lo Oh Kayak emang di Jarot ya guys ya Parah Jarot ya Jarotnya dia Ngomongnya soal Dori Ngomongnya soal Jarot Tuh orang juga dulu Awal-awal sering banget tuh Kena band 6 jam 12 jam Ada aja tingkahnya Padahal lu udah percayakan dia Untuk megang EMS Kenapa dia masih Kena-kenanya terus Ya itulah Sebenernya gini loh Sama ini soal Perihal bandet Gue tuh mau Mindset orang tuh D-band Itu bukan suatu hal yang buruk Ya Itu lu bilang juga Kecuali lu di-band Gara-gara lu cheating Segala macem Atau lu Ngerusak kultur Atau lu apa Baru Itu hal yang buruk Kalau lu di-band Kayak cuma sehari Gara-gara kesalahan Yang itu ya Anggep aja lu itu Ngereset lah Anggep aja lu ngereset Kayak Ini yang Sistem kayak gitu Gue liat tuh dari MP tuh Di MP pun Tim-timnya tuh D-band D-bandnya 6 jam Segala macem Ngerpi nih Malding D-band 6 jam Udah refresh aja dulu Ngerti gak sih Ngerti Buat isi rahat dulu aja Isi rahat Nah I see Oke Itu ide dari lu Atau dari konseptor Kayak gitu Kayak gitu ya Bareng-bareng Dari OP Ya udah kita obrol Bareng-bareng Sistem-sistem kayak gini Oke Terus dari semua Yang sudah berjalan sekarang Dari 30 Nah Bahkan 34 geng aja ya Gimana cara lu bisa mantau Satu persatu 34 geng yang lu aja Kaget tadi Hah Bisa sampe 30an lebih Sebenernya Mantau sih Kita gak mantau 100% ya Cuman kan kita liat Perkembangannya Dari report Dari orang-orang juga Ngerti gak Dan dari atas itu Kayak contoh nih Geng A Udah ada report kayak gini Baru langsung kita Kita pantau Beberapa hari Kita pantau Oh bener Ternyata dia bener kayak gini Yaudah baru kita approach Ngerti gak Dari 34 geng yang sudah mengikuti Atau sesuai dengan apa yang lu mau Ada berapa geng Ya paling Baru berapa persen 50% mungkin Hah Banyak dong Ya masih banyak 16 Cuman gak apa-apa Orang kan kita kasih change Buat orang ya Buat belajar dulu Kalau emang Ada miss atau apa Baru kita Kita control Gak maksud gue Yang udah bener-bener Oh ini geng udah bisa gue lepas nih Karena udah Selain dengan culture gue Yang menurut gue ya Yang udah Yang udah bener-bener itu ya Ya udah Roadman DSR FDF Dope Segala macem Terus yang bagus tuh TFD Yang gue berada di nol tuh TFD Segala Terus TFD katanya mau bubar tuh OC nya gue tau Cuma gue gak tau IC nya Katanya TFD Terus Los MC Los MC tuh Los MC bagus Terus Los MC Angel of Death AOD Los MC Los MC gue seneng banget tuh Dia tuh Los MC Mereka mau ngerpi Buat chapter baru Segala macem Iya Wah seneng banget itu gue Tuh Baru 8 yang gue sebutin Belum ada Belum ada setengah dari 34 Apa lagi geng yang lo tau coba Izanagi udah termasuk juga Izanagi Izanagi gue Bagus ya Karena gue tau Isinya siapa aja Izanagi juga termasuk Izanagi termasuk Boa Boa Belum itu lah Masih ada beberapa Wih cuman udah bagus Itu Progresif-progresif aja Gak apa-apa 10 geng nih Dari 34 Dan sisanya Itu masih dalam 8 tahun Atau bahkan lo masih belum tau juga Belum tau Ada beberapa gue yang belum tau Terus Orang kak Jaman-jamannya gue masih aktif ya Net ya Iya Gue asasenlong Tiba-tiba ada yang nelpon Ih geng mana lagi nih Anjir Sumpah gue Ape kayak gitu bro Ini geng mana lagi Ini geng mana guys Gue ape kayak gitu Gue red Oke ya gue sekarang juga ya Mungkin ini gue Makanya gue harus aktif lagi Karena apa Ini udah banyak perubahan-perubahan Dalam IC ya Bukan luarnya IC yang harus Gue ikutin lagi gitu As an owner As a player juga Di eksekutif Dari 10 geng yang Udah ada nih Dari 34 tadi Ya berarti ada Sekitar 24 lagi Yang lain Ini sorry ya Ini buat yang gak kesebut Bukan berarti kalian bad Atau apa Gak apa-apa Mungkin emang karena gue nya aja Yang dongoh yang Belum update Ya gitu Ya oke Anggaplah Anggaplah seperti itu Terus kalau misalkan Dari-dari Dari lu Atau lu punya Punya saran gak sih Kayak daripada Lu bikin geng lagi Gue pribadi aja ya Wak ya Ketika viewers gue bilang Bang lu bikin geng lagi aja Lu buat sendiri aja Geng lu sendiri Walauhnya bikin aja di OG Gue bilang ke viewers gue Bukannya gue gak mau guys Tapi gue gak tau Culture di bedside seperti apa Gue pengen ngikut Untuk belajar Makanya gue cari Geng yang emang Sesuai dengan culture Dan gue dibimbing pelan-pelan Gue awal-awal di FDF Gue ngikutin Wak Kayak Kayak talking shitnya kayak gimana Terus kultur YBN Yang ternyata kalau orang down Ditembak Itu tuh gak apa-apa Gue baru tau Terus kalau misalkan Di hood itu gak boleh Diratain semua Terus kayak without cabut deep Itu cabut seperti itu Gak boleh terlalu kayak Di bantai atau flaming Dan lain-lain Karena bisa kena band Itu gue pelajarin Bener-bener dari nol Di bedside Dan sedangkan Geng-geng lain ini Berani gitu Untuk ngebuat Kayak ngebut dari nol Kayak Menyari orang lagi Belajar lagi dari nol Kenapa gak mereka itu Masuk aja ke geng dari Sepuluh yang lo sebut tadi itu Bagus Berarti bagus dong Lebih banyak warna ya Berarti mereka emang Mau belajar juga kan Berarti itu satu tujuan lo ya Untuk memperbanyak warna Bagus loh Iya bagus lah Jadi gak itu-itu doang Ngerti gak Iya 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 Gak itu-itu doang Bro bagus lah Kayak gitu Justru Kalau emang mereka ada salah Gak langsung diapapain Kan pasti disuruh open ticket Kita obrolin Tanya aja geng-geng Yang udah pernah kena kayak gitu Geng-geng gede pun Juga ada yang kena kayak gitu Berarti sesuai dengan Ekspektasi dan harapan lo ya Iya bagus lah Banyak gengnya Dan akan Karena kan kalau lo liat kultur YBN ya YBN itu kan American geng gitu Di Sony setiap blok ada geng Bro beda geng Setiap blok geng Geng apa Blok Per blok Iya Gak pusing Seru lah Lu juga Pusing ya pusing lah Lu kalau ditanya gue pusing Pusing Yang lain juga pasti pusing Cuma gak apa-apa Nikmatin aja bro Toh servernya Alhamdulillah lancar Ada kendala-kendala ya Wajar lah Ada drama-drama dikit Wajar lah Tadi lo mau nanya apa tadi Apa? Tadi lo bilang Lo apa tadi lo bilang Gak tau gue lo pak Ketika tadi ada banyak geng Terus lo bilang Ya lo mau apa tadi lo Gue potong Lupa Gak tau gue lupa Lo sih motong Parah guys ini Aduh Interviewernya ini kayak kurang Karena profesional Karena gue semangat Ya tak 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 gitu loh Seru ngebahas ngebahas Server ngebahas Gita ya Karena gue juga udah mulai keracunin juga Jadi kayak sesuatu yang gue cintai juga gitu Gue main itu KB KB gue gitu Karena jadi GEOJ Udah dia gak ngebahas story gue mulu Kelas lu be Sampai dia nanya ke gue juga Net Mobil apa yang bagus Gue bilang Lo Lo jadi DOJ mau beli mobil Iya buat lucu-lucuan aja Biar ada karakternya gitu Di DOJ Mobil apa Net yang bagus ya Gue ajakin dia ke Bedsat Atau gue bilang Kalo lo gak berani atau gak suka ke Bedsat Lo jadi polisi aja tuh IMS Biar banyak RP lo Enggak Net Gue lebih suka ini Biar mikir Bikin dokumen apa gitu-gitu kan DOJ Belah kan pusing ya Tapi dia mau gitu Ya ada orang yang kayak gitu lah Mainnya bener-bener totalitas bro Dari semua lini Bedsat, polis, DOJ, IMS, civilian Yang paling pusing ngurusin apa? Bedsat Bedsat? Balik lagi ke Bedsat ya? Kenapa? Karena ada banyak orang Di sana atau apa? Ya itu banyak gang Oke Satu Kontrol ya Itu karena kontrol Kedua pasti Event kayak mereka udah lama Segala macem Udah bagus Pasti Ada aja miss yang ngerti ya Ya Eh polisi juga sebenarnya Polisi Bedsat lah Polisi Bedsat Tujungnya Polisi Bedsat Iya Apa yang paling-paling Kesel tuh kayak ngurusin Masalah apa Kayak gemes-gemes Kayak Aduh ini masalah ini Sebenarnya masalah kecil Tapi kenapa jadi drama Jadi besar Jadi subuh permasalahan Untuk kita urus Gak ada Gak ada Gue gak ada ngerasa Kesel ngerasa gedeg Gak ada gue Kalau drama Kalau kayak permasalah Miss RP segala macem Mereka Ampe debat Ampe malding segala macem Ya it's okay Karena balik lagi RP ya Itu bullshit orang ngomong JASIC Bro Kalau JASIC Gak mungkin ada yang pacaran Gak mungkin ada yang Ampe ngajak berantem di luar Beneran kan Karena Karena Lo emang ada Ngajak orang berantem di luar Banyak anjing Gue seringga di tiktok Tai Oh iya ya Karena gini loh Karena RP itu ya bro Itu secara kalasut tuh Mainin hati kita juga Ngerti gak sih Ya main pake hati Ya makanya gue Ya udah wajar lah Kalau ada Ya intinya gimana Caranya kita Apa ya Merespon drama tersebut Atau merespon Maldingan tersebut Gitu loh Makanya disini tuh Kalau Apa sih Dibilang Apa sih Kalau Dikumpulin Kalau misalnya Kayak contoh Ada VLRP Terus Dikumpulin Evaluasi Eval Disini Disini kan Kayak gitu kan Gak ada Makanya by ticket Kalau ada miss Udah lapor Lapor move on Lapor move on Udah gitu aja Membahas Biar mereka tuh Ya dewasa aja Secara gak langsung Nanti lama-lama Kalau mereka Ketemu situasi Seperti itu Mereka udah tau Oh Yaudah gue nanggepnya Santai aja Tinggal gue Open ticket Yaudah move on Sebenernya evaluasi tuh Tetep ada gak sih Dari Kepala gengnya Yang lu bilang tadi Exet team atau apa Ada Pasti kita ada Sering ngobrol Kalau ada apa-apa Langsung ngechat Kan ada exet team chat Kalau ada apa-apa Langsung ngechat disana Langsung diskusi bareng Jadi kalau Masalah kayak gitu Kita kayak gimana sih Exet team itu Sama dengan Community management atau gak Di bawahnya Community management mereka Nanti mereka bakal Berubah jadi support team Exet team mereka Exet team itu Nanti bakal jadi support team Nah mereka tuh Bakal bisa nge-warning orang Segala macem Oh Oke OG-OG setiap geng Itu ada di exet team gak Ada Oh ada Oh itu Ya berarti sebenernya Eval juga ada Cuma lebih internal Dan tertutup toh Tidak kayak sebanyak Gue gak mau Gue Ape Eval di live-in Atau segala macem Kenapa emang bang Karena itu ya Gini loh Yang gue bilang tadi Drama itu pasti ada Cuma Itu gak bakal bisa hilang Beef antar viewer itu Gak bakal bisa hilang Tapi kita bisa meminimalisir Dan itu cara meminimalisir Menurut gue Dan Ya Lumayan terbukti sih Kalau menurut gue Dengan apa yang lu lakuin Dan jalanin terbukti Sekarang gue pindah Ke Luxuri Pembelian Donasi Bahkan sampai ada Sebuah acara Lelang Dan lelangnya menurut gue Gak masuk akal Gue juga Gue juga jujur Kaget Itu lelang paling Bisa sampai segitu Iya Untuk sebuah game GTA Itu bisa di angka 90 90 Sampai akhirnya 111 Wah 20 juta aja Menurut gue udah gede ya 20 untuk lelang 20-30 Lu kalau ngomong game ya Game itu gak ada takaran Net Lu kira orang Emang Lu sekarang lu badiin Menurut Kayak lu tadi statement lu bilang Menurut gue buat game GTA Itu Itu Gila kalau Tapi lu Lu liat lah Shield RO Emang itu bukan game Ya kan gue bilang Untuk game GTA Ini sama aja ya Kalau emang orangnya Ya mungkin Kan orang beda-beda ya Kayak Apalagi orang-orang yang punya duit Kayak gitu Gue gak ngerti sih Apa yang dipikiran mereka Mungkin pride Atau apa segala macem Atau achievement buat mereka gitu Ekspektasi lu Atau lelang pertama Itu di angka berapa Paling tinggi Gue lelang pertama itu ya Lu tuh MC nya Ekspektasi gue juga 30 bro 30 40 Gue kaget Mas Eko kan Apa yang gak suruh Gue sampe ke chat Mas ini lu serius Iya serius Gue pengen mobil What the fuck Padahal di Di IC nya Itu juga sebenernya Itu masih bisa lanjut Koyer nelpon gue itu 100 Gue bilang Enggak Gak bisa Koyer Udah Udah Enggak Lu di panggungnya Tetap lu tanya Ke audiens Ini ada Ada telepon Lu udah 31 Dia nelfonin gue bro Oke Dari Kalau boleh tau Ini terserah lu mau jawab Tau gak Dari 90 juta Atau 111 juta Itu uangnya lu kemana kan Full ke server kah Ya ke server lah Ada buat pembelian Buat salari Dan lain-lain Kalau dulu kan lu Gak semua Gak semua Donasi itu Cuma buat keuntungan doang Ada nanti Soalnya kita tuh Kita tuh rencananya ya Pengen buat nanti kayak Server sendiri Oh gue kira gathering Buat server sendiri Terus kita kayak pengen bikin Apa Server sendiri Gaming house Server sendiri itu maksudnya apa Ya itu Kita bikin jaringan sendiri Hostingan sendiri Kan kita sekarang PC servernya Kita kan nyewa Kita punya sendiri Nah itu nanti Juga Udah ada umungan Pengen beli PC server yang lebih mantep Segala macem Itu loh Banyak Buat Buat development juga lah Buat development server Terus kalau ada Mumpul-mumpul Kayak contoh kemarin Bookber Itu gak pakein pribadi Itu pake pendapatan server Oh Gitu Nanti kita bakal gak ada yang Gathering-gathering lagi Gitu loh Si siapa? Eri? Sebagai apa dia? Community apa? Eri founder Enggak Yang dia perkenalan diri Waktu Bookber Dia kan yang Yang ininya Apa? Dia yang Mengurus itu kan Untuk gathering gitu-gitu Tugas Eri kan? Enggak Enggak ada Kayak gitu Itu bareng-bareng lah Bareng-bareng kayak gitu Gue kira itu tugasnya Eri Makanya Eri yang ngebuka Speech awal Terus kayak ngomong Enggak itu Kita-kita bareng-bareng Kayak gitu Kalau kayak contoh Gue nanya Eh kita gak ada yang Gathering yuk mas Gini-gini Ayo Yaudah itu guys Kita jalani Karena sih Kedepannya pengen sih Host party Host party kita Nyepang pilihan besar kan Datangin DJ Berarti-berarti Bakal ada Gathering-gathering yang Dischedulekan Kedepannya Insya Allah lah Semoga aja Insya Allah Lu sampe dipuji bini gue tau Gue tuh sering berdiskus sama bini gue Kayak lu tuh Dari segi lu bermain tuh Tapi lu bisa untuk berpikir Gimana caranya bermain lu tuh Juga diputerin lagi As a business gitu As a business man Dan lu berhasil untuk lakuin itu Enggak Kalau dibilang gue berhasil Masih banyak lebih berhasil dari gue Ya Ah merendah gitu lu Dari semua pengalaman lu Ya termasuknya lu udah Udah berhasil dong Untuk melakukan ini dong Walaupun ya gue tau Itu kan pendapat lu Walaupun ya Menurut lu ya Lu masih proses Dan masih mencoba Jalanin perubahan ini itu Tapi lu bisa gitu Untuk Menarik Atensi orang Untuk membeli Untuk menyupor server Untuk bermain Untuk membuat RP Ini itu Lu tuh tau gitu Celah-celahnya Lu tau gitu caranya Tau sih Alami aja bro Kayak gitu Alami aja Iya natural Kok lu salting gitu sih Gue puji Gue Aduh Gak bisa gue Dipuji-puji Gak bisa gue Dipuji-puji Tapi itu benar Itu benar-benar Kenyataan ya Gitu loh Dengan semua yang lu lakuin Seneng loh Bangga dengan diri loh Enggak sih Masih banyak Yang belum gue acir Jadi menurutku dengan dengan segini lu masih belum puas ya Masih belum puas lah Masih belum puas Tanggapan orang tua lu Pacar lu Ya bagus lah Bagus Baik ya bagus ya Bagus Ya itu Salah satu yang belum kacif tuh Gue belum bisa nikahin cewek gue kan Dengan posisi lu sekarang Lu tuh selalu merendah diri Untuk kayak Ah enggak net Gue tuh masih belum bisa Tapi kacif Emang posisi gue sekarang tuh Segede apa sih Ini gak gede lah Emang untuk menikahi seseorang itu Harus punya uang banyak banget Ini loh net Ini kan balik ke prinsip Prinsip gue Lu belum ada rumah Lu belum ada kendaraan Lu belum ada bisnis Yang pasti Atau segala macem Ya Gue gak mau ngajak anak orang susah Ya ibaratnya Apalagi cewek gue sekarang Di kuliahin mahal-mahal Di luar negeri Di Sydney Masa gue mau nikahin dengan gue Model cinta doang anjing Kan gak mungkin bro Kan start from the bottom Together gitu Bareng-bareng gitu Gak ada itu Gue itu bukan prinsip gue Gue gak mau ngajak anak orang susah Gak mau gue Jadi lu pengen sukses dulu Udah sukses Lu cari cewek lain gitu Yang gak lah Gila lu Gila Enggak lah bro Gue udah super banget Ngerima gue Gue masih jadi kentang anjing Masih dari kentang Ya kok lu bisa sih sama Sela Aneh banget anjing Itu lah bro Apa Karisma Tapi Sela Sela tuh nerima lu Pas lagi buluk-buluknya Lagi gendut Lagi gak keurus Jadi mau sama lu Iya dari kentang Karisma Apa yang bikin Sela tertarik Sama seorang Angsa strong Apa Ya kalo itu kan lu harus Kalo lu mau jawabannya Lu harus tanya sama dia kan Bukan gue yang jawab Kalo itu kan Iya Kenapa bisa mau bawa gue Terus Kalo bisa ya Lu punya Sela Punya pacar Tapi lu punya RP tuh Masih godain cewek Centil-centil Emang dia gak marah ya Enggak gue Enggak gue sekarang udah enggak Tapi sempet marah gak Berantem gak Enggak Oh enggak Enggak Oh gitu ya RP berbaliknya Cuman RP Cuman RP Oh gitu ya Aman ya Justru gue yang Yang kadang cemburu gue Oh kalo dia maco Oh ngapain sih beb RP-RP kayak gini Makan tuh just RP Karena gue tau bro Gue kentang bro Karena gue tau gue kentang bro Aduh anjing Enggak Oke Sekarang Minus goals Atau goals-goals berikutnya Untuk eksekutif Kedepannya Apa yang lu pengen capai Gue pengen 700 player Kan kita belum pernah jatuh 700 Gue pengen 600 600 udah 700 belum bro Enggak sejauh-jauh dulu 700 aja dulu kan Oke 700 Biar apa? Biar apa? Ya kalo target aja Jadi kita tuh tetep ada Harus tetep ada target gitu lah Setelah 700 player Apa yang lu rasa tuh kayak Udah puas kah? Maksudnya kayak Ya enggak Kalo udah 700 player Kita targetin lagi 800 Berarti Sekarang gini Lu kalo udah ada target Pasti lu udah ada rencana Lu harus kayak gimana Supaya mencapai target tersebut Oke Good 700 Caranya gimana gue? Ya itu Overhaul civilian Oke Job-job civilian Ada yang hunting Yang buat civilian Segala macem Betul Itu buat Nah reply kan? Iya Nah udah itu Itu Rencana buat Nggak achieve ke 700 Nanti kalo udah ke 700 Pasti kita ada rencana lagi Itu lah Biar kita tuh Bekerja terus Mikir terus Itu yang baik Kalo gak kayak gitu ya Lu udah Lu kayak Ah udah Segini udah puas Nggak usah ada apa-apa lagi Nggak ada something Nggak ada apa-apa Kita udah puas Segini udah cukup Menurut gue 500 Pasti gak bakal ada apa-apa kan Itu lah Kejutan apa yang bisa lo spill Di waktu terdekat Untuk server Executive roleplay Banyak lah bro Amnit-amnit Pasti bakal heboh Pasti bakal banyak Amnit-amnit Tunggu aja Tuh lu tuh gak mau nge-spill gitu Lu tuh selalu bilang banyak-banyak Tapi Banyaknya Lu tahu gak sih? Rahasia kantor Rahasia kantor Tapi rahasia kantor ini Yang ngebuat players tuh Ampe jadi Jadi bahan candaan Tau gak? Gue aja sama anak polisinya Sering-sering gue candain Kayak Upi bilang Bentar ya ada mobil baru Kapan? Tiga hari lagi Oh tiga hari Tiga tahun kali baru ada Bentar ya Bentar diubah handlingnya Kapan? Minggu depan Minggu depan Paling setahun lagi Gitu-gitu Karena saking lamanya Ya ditunggu aja Karena kan banyak bro Intinya Treatment Dari player 400 ke 500 Itu sudah beda Itu itu Terus juga Kita kan ada konseptor kan Kita beli script Konseptor sama konsep Nanti bakal diubah Ya ibaratnya kita ngebuat dari nol script Just hold Be patient Be patient Be patient Kalau be face Itu di taman anggrek Kalau be face Di taman anggrek Anji Oke Last Terakhir Yang ingin lo sampaikan Kepada Semua komunitas Terutama di Eksekutif Terserah Lo mau ngomong ke viewers Entah lo mau ngomong ke setiap geng Kayak misalkan lo pengen ngomong ke roadman Roadman Gue begini-gini-gini Misalkan ke dope apa Ke fd apa Atau misalkan lo ke viewers Bebas Gue buat ke general aja lah Intinya kalian satu community Kalian tuh gak usah lah Berantem drama-drama Ya balik lagi Kalau yang kayak gue bilang Emang drama atau Apa sih namanya tuh Provokator itu Emang gak bisa dihilangin Tapi bisa kita Minimalisir Atau tanggapan kita Kepada mereka tuh kayak gimana Itu loh Intinya kita jaga aja itu Kita keep community kita tuh Tetap healthy Segala macem Ber-RP lah Dengan kreatif Anji Aneh Aneh banget Diwa Inilah Cari pasar Jangan dari Ini buat streamer Cari pasar tuh bukan dari drama Tapi dari Seberapa kreatif kalian Membentuk Sebuah RP Karena di dunia RP ini Cara kalian mendapat pasar Itu cuma ada dua Entah kalian dikenal dengan RP yang bagus Atau kalian dikenal dengan Kang drama Ini sama Dua-dua ini sama-sama naik Tapi kesan yang ditinggalkan Itu pasti bakal berbeda Jadi itu loh Intinya kalian memilih aja Disitu ya Buat para streamer-streamer Yang ada DXC Terutama Tapi kan bang Kalau tembak-tembakan Rame bang viewersnya Silahkan Kalian mau RP perang Mau RP bariket Silahkan Cuman Bagaimana caranya Kalian ber RP Supaya itu itu lebih keren Caranya itu lebih keren Ya perangnya itu bonus lah Cuman jalan RP nya itu Kalian buat lebih kreatif Lebih keren lagi Gitu aja sih Harus kreatif ya Eh Bentar Sebelum terakhir gue ada yang pengen nanya Double action tuh apa sih Wah artinya Takut salah gue Iya lu double action nih Lu contoh lu Lu FDF Lu ngehajar di SR Abis lu ajar nih Abis lu drive way Lu ajar lagi Tanpa Memberi kesempatan Lawan RP lu Si DSR ini Untuk membahas RP lu yang sebelumnya Soalnya kemarin Fajah jelasin Misalkan Gue inisiasi nih Atau DSR Jam 8 malem Ternyata jam 7 malemnya Gue ketemu di Club Kimbell Terus gue tembakin Itu bisa jadinya juga Karena kan inisiasi itu kan Udah RP yang lu Janji Lu janjian nih Udah sama dia Yaudah lu ngapain lagi Aneh-aneh kan Terus kalau misalkan Lu udah ditembak nih Down Disembuhin IMS Terus lu perang lagi Itu apa namanya NVL NVL lah No value life Soalnya No value life Nah Satu lagi Kalau polisi Aman gak seperti itu Atau tetep NVL Tetep lah Tetep lu polisi tetep NVL lah Kayak gitu lah Oh tetep ya Oke Berarti lu bentar lagi Harus band yang namanya Brutes ya Brutes itu emang sih Itu udah Itu concern kita Bersama sih Brutes ini sebenernya Sama anak Upi Arthur Anak-anak yang lain pun Ini concern bersama sih Brutes ini sebenernya ya Karena dia merasa tuh Dia polisi paling keren Makanya sebenernya tuh Gue kayak Ranger itu Pengen gue lamain Gak-gakar ada dia Oh gitu Lu tau terakhir gue RP sama dia apa Suara lu gak ada Suara lu gak ada Lu tau Terakhir gue RP sama dia tuh Ngapain Gue udah downin dia Terus dia udah down Di sembunyian IMS Terus dia respon lagi Nembak lagi Terus Dia teriak Di IC dia bilang gini Mau kalian gak usah capek-capek Ngabisin suara kalian Yang menentukan hidup atau mati Tetap di tangan saya Dia bilang gitu Emang Brutes ini ya Ini emang Terminator US ini Terus kata Hank yang gini Diteriakin balik sama Hank Yang menentukan hidup atau mati lu Brutes ada di tangan Hank Dia bilang gitu Goblo goblo Aduh yaudah pak Terima kasih banyak Atas obrolannya Eh gue kaget loh Lu mau seantusias ini loh Sampai Sampai nge WA gue Adem gue Makasih banyak loh Gue mikir lu terakhir-terakhir Karena lu Sebagai founder juga Kayak abang-abangannya banget Abang-abangan Hati-hatian Gue masih Di atas gue masih banyak lagi Di atasnya lagi Ya udah pak Ditunggu Livestreamnya Dan main lagi di bedside ya Oke Thank you Bye guys Bye guys